Ramai jadi buruan untuk buah tangan dari kampung halaman di libur lebaran dan libur sekolah oleh-oleh khas daerah di buru warga seperti Dodol, Garut, dan Mochi di Sukabumi. Untuk menarik minat, masyarakat sajian-sajian ini pun banyak dikreasikan dengan berbagai modifikasi kekinian. Berbahan baku lokal, masih diolah tradisional. Memasaknya pun bisa memakan waktu berjam-jam. Seperti ini, proses pembuatan salah satu sajian khas di Garut, Jawa Barat, Dodol. Ada ragam varian dan rupa, Dodol kacang salah satunya. Kekasan lainnya, bukan plastik. Dodol kacang khas Garut berbungkus daun jagung. Sambut banjir pesanan sejak lebaran hingga buat buah tangan di masa liburan. Rumah produksi Dodol kacang di kampung Serut, Banyu Resmi, Garut telah mempersiapkan. Di antaranya, dengan menambah stok bahkan pula menambah tenaga yang mengerjakan. Tidak ada pengawet ya, jadi terpaksa ya membuat itu di lebaran itu ya diproduksi banyak. Sejak lama, Dodol memang jadi sajian yang banyak dicari di Pekan Idol Fitri. Selain karena kekasannya dan makanannya, rasa manisnya dianggap perlambang manisnya kebersamaan. Sementara, tekstur lengketnya jadi simbol tujuan, bererat tali siraturahmi. Serupa, makna legitnya yang disimbolkan erat kebersamaan. Juga ramai jadi buruan buat sajian lebaran. Juga buah tangan di Sukabumi, ini di antara favorit yang dicari, mochi. Has sajiannya, mochi satu ini juga legendaris. Sudah tersaji bahkan sejak tahun 1983. Tak heran, kue berbahan beras ketan ini banyak jadi buruan. Manjakan sekaligus menarik penikmat. Mochi legendaris ini terus berkembang dengan ragam varian. Di antaranya, isiannya tak lagi hanya kacang tumbuh. Namun juga coklat dan keju kekinian hingga stroberi dan durian. Kebetulannya dia ada asarat keluarga di Sukabumi. Saya baru banding, jadi tahunya ini yang terkenal. Jadi bakalan sekali kesini, bakalan oleh juga. Kalau selain suka lagi ginti. Kalau selain suka lagi original sama durian ini ya. Hampir rata-rata yang udah pernah kita bawain tuh minta lagi, suka lagi. Iya, ketanjian. Faltin. Faltin, terus durian, terus original juga. Mixnya dia juga enak. Buah tangan jadi salah satu wujud kebanggaan, pengobat kerinduan. Hingga juga, seperti lengketnya mochi dan dodol. Jadi kesederhanaan yang mempererat kebersamaan. Banji Aprianto, Ervan Lugina meleporkan untuk NET. Fakta tadi menutup kebersamaan kita di Fakta 62 Rabu pagi ini. Saya Fandiko Soekarno, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax